Bupati Kasmarni resmikan sosialisasi anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2023 di Duri. Duri, ungkapkriminal.com pada hari Sabtu 22.10.22 Bupati Bengkalis Kasmarni secara resmi buka sosialisasi Permendagri, yang bertempat di Hotel Surya Duri. Duri kecamatan Mandau. Selanjutnya, dalam kesempatan ini ikut hadir, Bupati Bengkalis Kasmarni, para camat, tim banggar Kabupaten Bengkalis, para kepala DPD, staff fungsional dan dari dinas yang terkait di dalamnya. Pada kesempatan ini, Bupati Bengkalis membuka sosialisasi ini, tentang pedoman penyusunan anggaran dan belanja daerah tahun 2023, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No. 84 Tahun 2022. Dalam kesempatan ini juga Bupati Kasmarni mengatakan, bahwa Permendagri menjadi penunjuk arah dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 ini, ujarnya. Selanjutnya Bupati Bengkali Kasmarni menambahkan, bahwa penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah ini, harus menjat perhatian bersama, tentang pengeluaran wajib bagi pemerintah daerah, Pemda, yang harus segera dipenuhi sesuai dengan undang-undang yang berlaku, jelasnya, untuk selanjutnya Bupat Bengkalis menghimbau, agar seluruh kepala dinas dan perangkat daerah supaya menjalan perensip anggaran tahun ini semaksimal mungkin, tuturnya, kemudian Bupati Bengkalis juga mengingatkan, agar seluruh kepala dinas dan perangkat daerah supaya memperhatikan jadwal tahapan serta penyusunan dalam pembahasan dan penetapan anggaran pendapatan belanja daerah APBD tahun ini, imbuhnya. Selanjutnya, Bupati Kasmarni juga mengingatkan, agar seluruh perangkat daerah dalam menjalan tigasnya dengan sungguh-sungguh, serta mematuhi seluruh peraturan yang telah ditetapkan. Terakhir, dalam sosialisasi ini juga Bupati Bengkalis Kasmarni juga mengingatkan kepada seluruh perangkat daerah, agar menjalan APBD dengan sungguh-sungguh dan mengikut serta mengikuti momen ini. Supaya dapat segera terasa manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis, ulasnya Tamrin, MJ